Oke halo guys, balik ke channel gue, Brian Vlog Nah jadi hari ini gue bikin video khusus buat ngebahas bagian speedometer dari Aerox Connected ini Jadi kemana ada yang nanya, gimana caranya kayak buat ganti kecerahan si speedometernya Terus ngatur-ngaturnya gimana Nah yang pertama, jadi ini basicnya motor gue ini Aerox New 2021 Ini TPS yang udah hilis ya Dan ini semua sama purchase kayak yang Aerox yang pada umumnya, yang Kiparan Arnojo sama purchase Nah yang pertama, disini ada tombol menu nih Ada tombol menu disini, jadi ini bukan buat pass beam Nah yang pertama, buat ngaturnya, kita pertama bisa nyalain dulu nih ya Kita akan bahas semuanya nih Nah pertama kita akan bahas dari indikatornya ada apa aja Nah yang pertama disini ada indikator buat lampu shane Ini buat kiles Di bawah sini ada buat lampu dim Temperatur Engine check Sama start subsystem Ini karena tipe yang Tipe S ya Jadi ada start subsystemnya Nah di bagian kanan juga ini ada ABS Logo ABS Sama sen kanan nih Oh iya BTW, karena ada nanya juga kemarin Jadi ini gue di coverin karbon, ini bukan ganti part, tapi ini di coverin karbon lagi Di DCS Auto, jadi kalau kalian mau beli di Tokopedia bisa Nah disini ini ada RPM ya Ini ada RPM, 0-10 ribu Dan ada di kanan juga nih Jadi di kiri kanan ada nih, di kiri kanan kanan itu ada RPMnya Di atas sini ada jam Ini ada jamnya Sini ada odometernya gede banget Dan ada indikator bensinnya Ini ada 1, 2, 3, 4, kalau gak salah ada 5 bar Nah Terus gimana cara ganti-gantinya Nah pertama kita bisa nyalain dulu motornya ya Nah Ditekan sekali Ini buat lihat trip nih Trip 1 Jadi ini udah ada 2 tripnya Jadi kalau yang dulu itu tripnya cuma 1 Ini ada 2 trip Trip 1 sama trip 2 nih Nah cara ngeresetnya gimana Cara ngeresetnya Ini ditekan lama Dan langsung 0 nih Langsung ke reset jadi 0 ya Terus Di pencet lagi Ini ada Average per echo ya Jadi Seberapa irit pas kita jalan motornya Nah ini ada average yang Dari awal kita pakai Seberapa iritnya Cara ngereset juga sama Ditekan lama di sebagian sini Nah ini jadi reset lagi Biasanya ini berguna Kalau kalian abis ngisi bensin full tank Terus sekali lagi ini ada bed ya Ini buat aki Tegangan aki Nah ini ada oil trip ya Nah jadi ini oil trip juga sama Kalau kalian abis ganti oli Bisa kalian reset dengan tekan tombol ini lama lagi nih Nah ini teman gue baru ganti oli Dan gue reset pas sebelum kilometer segini nih Ditekan sekali lagi Ini ada V-belt trip Nah kalau V-belt trip Dari awal gue beli motor Belum pernah ganti Karena memang belum waktunya ganti Jadi ini masih 4572 kilo Jadi Seandainya kalian ganti V-belt Ini gak otomatis ganti Tapi harus kalian Reset sendiri Dengan cara tadi yang ditekan lama ini nih Ditekan lagi Nah ini bagian Buat ngatur kecerahan speedometer kalian Jadi yang pertama Kalian tekan lama di bagian menu sini Sampai ini berkedip Nah udah berkedip Kalian tinggal pencet-pencet Nah ini kecerahan yang paling gelap Nah ini yang kedua Dan ini yang ketiga Nah tapi biasanya Gue kalau siang-siang Gue pakai yang tiga nih Karena emang terang nih Nah kecuali kalau udah pergi malam-malam Biasanya gue pakai satu Kalau gak dua Tergantung Masih terang atau gak cahayanya ya Nah kalau misalnya kalian pengen di satu Kalian tinggal Posisikan ini DBL 01 Dan tekan yang lama lagi nih Nah jadi ini udah Settingan yang pertama Terus kalau kalian mau ganti lagi Tinggal tekan lagi lama Dan Pintahin lagi Nah buat informasi Kemarin ada yang bingung Bang kenapa di motor gue gak ada ininya Nah sebenernya Kalau kalian jalan Ini bakal hilang Jadi Motornya biar Apa ya Kayak ada sistem ngedeteksi Kalau kalian lagi jalan Dan kalau ngoprex ini takutnya Terjadi hal-hal yang udah diinginkan Takutnya kayak kalian gak fokus Terus Nabrak atau gak fokus ke depan Jadi Kalau kalian jalan Ini bakal hilang nih guys Kita cobain ya Nah Dia langsung ganti otomatis nih Pakai Olimeter lagi Dan tadi-tadi kayak Oil trip VBL trip itu gak bakal ada Pas kalian lagi jalan Jadi Lebih canggih dan juga Lebih aman nih Buat kalian semua Yang mengatur-ngatur Hanya dalam Kondisi motor Di 0 km per jam Jadi segitu aja info Buat Mengenai Spearimeter RX baru ini Semoga kalian Jelas dan Udah gak bingung lagi ya Soal masalah sih Spearimiternya ini Thank you guys